Al-Fatihah Sampai ditelembab Hal-hal yang mewajibkan mandi Sebutkan Hal-hal yang mewajibkan mandi Itu ada 6 Yang mana disebutkan di dalam syarahnya 6 hal ini Ada 3 hal Yang bersama antara laki-laki dan perempuan Dan juga ada 3 yang khusus Di dalam perempuan saja Tidak di dalam laki-laki Apa 6 hal tersebut Disebutkan Tiga hal yang pertama Yang mencakup laki-laki dan perempuan Adalah yang pertama Yaitu Maksudnya Kemaluan laki-laki Di dalam kemaluan Perempuan Disebutkan bahwasannya Ini bukan hanya kemaluan perempuan Karena tetapi setiap kemaluan Entah itu kemaluan perempuan Ataupun kemaluan hewan Maka itu sejenis kemaluan Ketika ada kemaluan laki-laki Masuk di dalam kemaluan tersebut Maka disini Wajib untuk Yang namanya mandi Seperti contohnya Ketika seseorang Suami istri Melakukan bersenggama Maka ketika Telah masuk Ujung kemaluan Daripada seorang laki-laki Masuk ke dalam kemaluan perempuan Maka disini Wajib untuk Setelah selesai Daripada melakukan hubungan tersebut Wajib melaksanakan Mandi wajib Walaupun Walaupun tidak sampai keluar air mani Karena Alasan disini adalah Masuknya kemaluan Terhadap kemaluan Perempuan Kemudian Wahru Julmani Yang kedua adalah Keluarnya air mani Disini keluarnya air mani Bagi laki-laki dan perempuan Yang mana Keluarnya air mani ini Dalam keadaan Halal maupun haram Dalam keadaan Biasa maupun Yang tidak biasa Maka tetap Wajib untuk Yang namanya Mandi besar Gambaran daripada Keluarnya air mani Yang halal itu bagaimana Gambaran yang halal Adalah ketika Misal Seorang mengalami Eh dilam Seorang laki-laki Atau perempuan Mengalami mimpi basah Ini benar Laki-laki dan perempuan Ketika mengalami Mimpi basah Maka setelah Bangun dari tidurnya Dia wajib untuk Melaksanakan mandi besar Kemudian Yang gambaran haram Bagaimana Gambaran yang haram Adalah seperti Maaf-maaf Ketika seorang Melakukan hal-hal yang haram Seperti zina Onani Masturbasi Dan lain sebagainya Melakukan hal tersebut Keluar air mani Maka disitu Wajib untuk Melaksanakan mandi besar Kemudian Disebutkan Bahwasannya Ada ciri-ciri Mani Yang wajib Ciri-ciri mani Yang wajib untuk Mandi Ada tiga hal Di dalam sarahnya Disebutkan Tiga hal Ciri-ciri Daripada mani Apa yang pertama Lahura ihatun kara Ihatil ajin Yang mana Mani ini memiliki Bau Seperti Adonan Tepung Ini ketika Basah Ketika basah Bau ini seperti Adonan tepung Kemudian Seperti Putihnya Telor Pas kering Nah pas kering Dilihat Baunya kayak Putihnya telor Maka Ketika itu Wajib untuk Melaksanakan mandi Ciri-ciri yang kedua Adalah Tadavuk Yaitu adalah Tersendat-sendat Ketika keluar air mani tersebut Tersendat-sendat Sehingga kalau misal Seseorang mengalami Kayak mimpi basah Ketika ternyata yang keluar Tersendat-sendat Langsung Maka Itu bukan air mani Kemungkinan adalah air mani Atau air Madi atau wadi Kemudian Ciri yang ketiga Disebutkan Ad talatut bihuruji Ciri yang ketiga adalah Merasakan nikmat Ada kelezatan ketika Keluar air tersebut Sehingga kalau misal Tidak sampai Merasakan apapun Ketika ternyata keluar Dan tidak memiliki Ciri-ciri tiga tadi Maka tidak wajib Untuk melaksanakan mandi Mungkinan besar itu adalah Madi atau wadi Kemudian Yang selanjutnya adalah Al-Haydu Yaitu adalah ketika Selesainya dari had Seorang perempuan Selesai dari had Terputusnya had Maka ketika terputus Wajib untuk Melaksanakan mandi Apa itu had Yaitu adalah darah Yang secara tapeat Darah yang sehat Yang keluar dari Ujung pangkal Daripada Dari pangkal Rahimnya perempuan Ini di dalam Waktu-waktu yang khusus Nanti bisa dibahas Ada di bab Had tersendiri Kemudian Selanjutnya hal-hal Yang mewajibkan mandi Adalah nifas Apa itu nifas Nifas ini adalah Darah Darah yang keluar Setelah selesainya Melahirkan Terputus selesai Begitu selesai Melahirkan Nah maka ketika ini Wajib untuk mandi Walaupun Yang lahir ini Darah Apa Bayi Yang lain adalah bayi Dalam keadaan kering Tetap wajib untuk Melaksanakan mandi Wajib Karena sebab Keluarnya Bayi tersebut Sehingga wajib untuk Melaksanakan mandi Kemudian yang selanjutnya Adalah Al-Wiladah Melahirkan Nifas tersendiri Wiladah tersendiri Nifas Ketika keluar Selesai Daripada Melahirkan Keluar darah Itu namanya nifas Nah Ketika melahirkan Itu pun juga Mewajibkan untuk Mandi Ada Darah nifas Ada Melahirkan Ketika setelah melahirkan Sehingga kalau misal Seorang perempuan Setelah melahirkan itu Ternyata Keluar jarah Ya sudah Mending nanti ditunggu Sampai Selesainya darah nifas Baru mandi Atau yang mau langsung Setelah melahirkan Langsung mandi Juga tidak apa-apa Yang penting Ketika melahirkan Mendapatkan kewajiban Dari sendiri Kemudian nifas Nanti mendapatkan Kewajiban Dari sendiri Kemudian yang terakhir Walmautu Yaitu Meninggal Ketika seorang meninggal Orang muslim Meninggal Maka ketika itu Wajib untuk Mandi Ya tapi Disini Yang wajib mandi Bukan mayitnya Tersendiri Tapi orang lain Wajib untuk Memandikan Mayit tersebut Setelah Meninggal Diwajibkan untuk Mandi Terkecuali Bagi orang yang Mati dalam Keadaan syahid Orang mati syahid Sama dalam Peperangan Mati syahid Dunia akhirat Seperti orang yang berperang Ada di dalam Membela agama Islam Melawan orang-orang kafir Maka ketika dia meninggal Disini mah Bahkan haram Untuk dimandikan Karena hadis Dalam hadis Disebutkan Rasulullah Bersabda Bahwasannya Orang yang mati syahid Itu tidak boleh Untuk dimandikan Kenapa? Karena setiap luka Yang ada di dalam Mati syahid Nanti akan Menjadi Misik Menjadi Wangian Bagi orang yang meninggal Tadi itu Dijafdi Yawmul Qiyamah Nanti Ini adalah hal-hal Yang mewajibkan mandi Ada Enam hal Yang tiga Mencanggup laki-laki dan perempuan Yang tiga khusus dalam Perempuan Apa yang Tiga pertama Tiga pertama adalah Masuknya Kemaluan laki-laki Terhadap kemaluan perempuan Kemudian yang kedua Yaitu adalah Keluarnya air mani Bagi laki-laki dan perempuan Yang ketiga adalah Meninggal Seorang ketika meninggal Maka wajib untuk Dimandikan Tiga hal yang khusus Kepada perempuan Yaitu adalah Hayat Nifas Dan Wiladah Kian Wallahu'ala Musallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax